Terima kasih Ibu Ibu Salwa Kamu yang sabar ya Tenang aja Masih ada bapak Akan selalu menjaga Dan menyayangi kamu Di kelas ini Baiknya kita berdoa aja Biar ibumu tenang Dan bahagia di sana Rita Saya turut berduka cita ya pak Terima kasih ya Saya juga mau minta maaf Kemarin saya belum sempat mengok hikmah Waktu dia sakit Gak apa-apa Sayang Salwa Kamu harus tugar Ya Ibumu selalu melihat kamu Kalau kamu nangis Ibunya sedih disana Iya sayang Terima kasih Terima kasih ya Mari pak Papa Terima kasih ya Ibu 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 Kita makan nasi goreng dulu ya Bapak baru bisanya bikin nasi goreng sama nasi putih Iya pak Enak kok Ayo Ayo makan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Biar selalu aja yang buka pintunya Disini biar selalu aja yang bawa Gak usah Mas Cerita Eh Mas Maaf ya mas Aku masuk kamar Salwa Abisnya Kepikiran dia terus sih mas Aku sebenarnya kesian melihat dia Masih kecil Tapi udah gak ada ibu Aku juga tau Mas sayang banget kan Walaupun Dia bukan anak kandung mas Iya Terima kasih ya Kita Sudah perhatian Sama Salwa Eh Ini belum diselimutin Masnya kedinginan ya Anak nih Mas Aku harap sih Mas gak sungkan sama aku Kalau memang mas ada perlu apa-apa Terutama Salwa ya Mas bisa langsung telfon aku Pasti aku dahulu kan Mas Ada tante Rita tuh. Gimana kalau Safa aja ikut kita? Oh, enggak ngerepotin. Oh enggak lah, kan satu sekolahan. Ayo! Mau enggak membeli Om Rahmat? Tuh, Ma! Yuk! Ayo kita berantem. Yuk! Aku aja yang di depan. Kan kamu udah biasa di depan. Iya deh, enggak apa-apa. Aku di belakang aja. Makasih ya, Mas. Kamu enggak ikut sekalian? Enggak apa-apa, aku ikut. Enggak lah, ayo! Allah, enggak apa-apa kan kalau Safa duduknya di depan. Soalnya Safa belum pernah pergi sekolah diantin naik mobil. Iya tante, enggak papa. Mama! Mama kenapa enggak nikah sama Om Rahmat? Kan kalau Mama nikah sama Om Rahmat, aku bisa ke sekolah naik mobil setiap hari. Iya, Pak. Tante Rita juga baik kok. Dan perhatian sama Papa. Kamu enggak ikutan lagi. Mama mau kan nikah sama Om Rahmat? Apa? Udah! Mama jadi malu nih. Mama malu-malu pusing. Kalau urusan jodoh itu kan sudah ada yang atur. Kalian ini masih selalu kecil buat ngomongin hal gituan. Cici! Udah! Terima kasih udah ngantarin aku. Hati-hati ya. Jangan nakal. Ya, Pak. Sayang, itu bakalnya dimakan. Jangan. Jangan diajangan ya. Siap, Ma. Iya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Eh! Gandengan? Iya, Pak. Apaan sih gandenganeng? Loh, kan disuruh Bapak? Eh, kamu tuh anak tadinya Om Rahmat. Mama kamu udah meninggal. Jadi, kamu bukan siapa-siapanya Om Rahmat lagi. Kalau misalnya mama aku nikah sama Om Rahmat, kamu nggak dianggap anak lagi sama Om Rahmat. Karena aku anaknya. Ih, nangis. Dasar cengeng. Mas, tadi anak-anak lucu ya? Eh, yang mana ya? Itu, yang tadi katain kita bakal nikah. Oh, hehehe. Ya, namanya juga anak-anak. Aku masih belum bisa ngelupain ikmah. Ya, memang pasti berat ya, Mas. Tapi, ya mudah-mudahan aku bisa bantuin ngerawat Salwa. Supaya dia nggak kehilangan sosok ibunya. Terima kasih ya, kamu baik sekali. Memang dia bukan anak kandungku. Tapi aku benar-benar sudah menganggap dia anak kandungku sendiri. Aku kan merawat dia dari bayi. Sabar ya, Mas. Sabar ya, Mas. Tidak banyak. Hehehe. Iya, Pak. Pak. Emangnya, Bapak, kamu punya istri lagi ya? Kenapa sih nanya begitu? Bapak kan berdua sama kamu aja udah bahagia di rumah ini. Tapi, Salwa tuh kasian lihat Bapak. Salwa nggak bisa bantu Bapak. Salwa nggak bisa masak. Nggak bisa cuci piring. Nggak apa-apa, Salwa. Bapak udah biasa kok. Gimana? Kalau Bapak nikah sama Tante Rita aja. Dia kan baik. Saya terima nikah dan kawinnya Rita Binti Badar dengan sekawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Saka. Alhamdulillah. Barakolabula kewomba. Amin. 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 Itu dihasilkan nama-nama. Ngomel-ngomel? Itu, Mas. Masa iya Salwa nggak mau sekamar sama Salwa sih? Masa sih? Keliatannya Salwa baik-baik aja sama Salwa. Di sekolah juga udah akrab, kan? Ya, keliatannya. Kalau depan Mas, Salwa tuh memang begitu. Tapi kalau di belakang, aduh. Aku nggak ngerti deh, Mas. Kenapa sih si Salwa tuh sifatnya begitu banget? Apa dia terlalu dimanjain sama Ikmah dulu? Ah, Rita. Tolong kamu jangan terlalu keras sama Salwa. Apalagi sampai menyebut-nyebut almarhumah ibunya. Ya, orang kenyataannya begitu kok, Mas. Udah deh, Mas. Mas ingat nggak sih, Mas? Salwa itu anak tiri, Mas. Bukan anak kandung. Gak ada hubungan sama sekali sama kamu. Mendingan sekarang masih lebih fokus aja sama Safa. Kan sekarang istri kamu aku. Berarti anak kamu ya Safa, bukannya Salwa. Bangun, bangun. Jangan duduk di sini. Loh. Biasanya kan aku udah duduk di sini. Dipakein sepatu sama Papa. Sekarang Om Rahmat itu udah jadi Papa aku. Kamu itu cuma anak tiri-nya. Jadi jangan ngarep deh. Eh, udah siap berangkat semua. Udah, Pak. Pak, aku dulu jangan dipakein sepatu. Mas, Salwa terus. Gak ada dong, Pak. Ya, tenang. Semuanya dipakein sepatu. Jangan khawatir.